Intro Viral di media sosial, sebuah kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalan yang cukup padat menabrak kendaraan di jalan Tangkuban Perahu Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban meninggal dunia, namun korban luka berat harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik tabrak lari yang sempat rekam CCTV warga. Kejadian bermula dari mobil yang dikendarai Holiludin warga Bekasi, melaju dari arah Bandung dengan kecepatan cukup tinggi hingga kehilangan kendali di jalan padat kendaraan. Tayal mobil bernomor polisi B2873KZI seketika menabrak banyak kendaraan yang berada di depannya, yang diantaranya tiga kendaraan motor, satu sepeda listrik, dan dua mobil lain di depannya. Bahkan saat kejadian menurut salah seorang warga, pelaku sempat hendak melarikan diri sehingga dapat dikejar warga sekitar, dan akhirnya berhasil dihentikan warga tepat di depan pasar panorama, dan langsung digelandang ke Maposek Lembang. Dalam kejadian ini, satu korban mengalami luka berat, dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung korban lainnya hanya mengalami luka ringan. Dari laporan masyarakat tadi, bahwasannya ada mobil yang disangkan kendali, sehingga ada beberapa kenaran yang kena tersengol atau terpengagak, sehingga akhirnya bisa berhenti dan kita dapat amankan pelaku atau pengandara berikutnya dengan barang. Kini kasus tabrakan beruntun tersebut ditangani Polsek Lembang. Untuk segera dilimpahkan ke Mapolres Cimahi untuk penyelidikan lebih lanjut. Apakah ada unsur ugal-ugalan atau kendaraan mengalami remblom, sehingga pelaku berusaha melarikan diri? Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.